Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sobi hajma'in Amma ba'du Allahumma suli ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi sayyidina Muhammad Rabi srahli saudari Wa yasirli amri Wa hlulu qadadamilisani yafkahu qawli Radhi dupillahi rabba wabil islami dina Wabi muhammadin nabiya wa rasulah Rabi zidni ilma warzukni fahma amin Selamat berjumpa kembali para pemirsa sekalian Yaitu para subscriber channel spiritual 21 Dimanapun anda berada Semoga selalu ditetapkan dalam kesehatan dan kebahagiaan oleh Allah SWT Sehingga kita bisa bertemu di acara edukasi spiritual pada kesempatan kali ini Bagi para subscriber sekalian Yang ingin bertanya tentang suatu hal perihal spiritual apapun itu Nanti silahkan bertanya melalui link Yang kami sertakan di deskripsi di bawah ini Nah pada kesempatan kali ini Kita akan membahas yaitu tentang Solusi gagal dalam mengamalkan ilmu gaib Ataupun ilmu hikmah Untuk itu bagi para pemirsa sekalian Silahkan simak videonya sampai selesai Agar tidak gagal paham Belajar ilmu gaib itu bisa dilakukan oleh siapa saja pemirsa Yaitu beragama apa saja Boleh orang Islam Orang Hindu Orang Kristen Ataupun agama-agama yang lainnya Selain itu juga bisa dipelajari oleh kaum wanita Jadi bukan hanya kaum pria saja Kaum wanita pun bisa mempelajari yang namanya ilmu gaib Banyak di era ini Itu para spiritualis-spiritualis dari kalangan wanita pemirsa Kalau Anda tengok Sangat banyak sekali Di antaranya mungkin ada Karena Cike Ataupun Citra Prima Sarah Wijayano Dan lain sebagainya Itu para spiritualis wanita Nah Pembelajaran ilmu gaib sendiri Itu mencakup banyak sekali hal Yaitu seperti mungkin pengobatan Kanuragan Pengasian dan lain sebagainya Disiplin ilmunya pun juga bermacam-macam Banyak sekali ragamnya Ada yang mungkin dari olah pernafasan Olah meditasi Ada yang belajar dari mungkin Kejawen, mantra Terus kemudian Mungkin belajar dari ilmu hikmah Tenaga dalam Dan lain sebagainya Sangat banyak ragamnya Tergantung guru Dan sumber ilmu yang dipelajari Yang kesemuanya insya Allah baik Asalkan ilmu tersebut Masih dalam satu aliran Yaitu aliran putih Yang mana ilmu tersebut Bersumber dari Tuhan Atau dari Allah SWT Para pemirsa yang dirahmati Allah Kalau di channel ini Itu memang lebih dominan Kita mengulas tentang Yang namanya ilmu hikmah Yaitu Ilmu gaib Yang bersumber dari Kalangan umat Islam Yang mana ilmu ini Dulu berasal dari Negeri Arab Negeri Timur Tengah Nah Kemudian ilmu ini Menyebar di Indonesia Dan berkembang Sesuai kebudayaan-kebudayaan Yang ada di Indonesia Yaitu melalui para ulama Para kiai Dan para spiritualis-spiritualis Ahli hikmah lainnya Ya hal itu disebabkan ya Karena saya sendiri itu Terlahir di kalangan Islam Atau di kalangan umat muslim Sehingga sangat lekat sekali Dalam hal-hal ilmu mistik Islam Atau ilmu hikmah Mungkin kalau saya lahir Di lingkungan Buddha Dan saya beragama Buddha Mungkin juga mistiknya Mistik dari agama Buddha itu sendiri Pemirsa yang dirahmati Allah Sebelum kita lanjutkan Ke sesi berikutnya Bagi yang belum subscribe Silahkan untuk subscribe terlebih dahulu Agar apa? Agar kalian nanti bisa mengetahui Notifikasi video terbaru dari kami Yang mana kami akan selalu Mengupload video-video spiritual terbaru Agar kalian selalu Apa? Bisa Menonton Ataupun menyaksikan Dan bisa mempelajari Ilmu-ilmu spiritual yang ada di channel ini Untuk itu segeralah Untuk subscribe Nah Pada kesempatan kali ini Seperti yang kita bahas Yaitu Solusi gagal dalam mengamalkan ilmu gaib Tips mengamalkan ilmu gaib itu Atau ilmu hikmah ya Sebenarnya Harus diamalkan dulu Dari awal Hal tersebut agar sesuai dengan urutan Atau tertip Seperti kalau orang Islam itu bermudu Itu ada namanya rukun budu Nah kalau ini rukun mengamalkan ilmu gaib itu Biar tertip ya urut Di channel ini Kami sudah memberikan urutan-urutannya Mulai dari Fondasi Mungkin sholat hajat khusus Tawasulan Dan lain sebagainya Dengan Sertai wajangan-wajangan juga Kami sudah upload Nanti silahkan kalian simak videonya Ada di playlist Playlist-playlistnya ada disini Mungkin bisa dicek ya Nah sekarang kita akan bahas Kenapa banyak orang yang Mungkin gagal dalam mengamalkan ilmu gaib Ataupun ilmu hikmah Tentu saja yang kami bahas adalah ilmu yang beraliran putih Sesuai dengan channel ini Bukan ilmu yang beraliran hitam Karena kami Tidak membahas secara detail tentang ilmu-ilmu beraliran hitam tersebut Hal-hal ini telah kami rangkum dari salah seorang ahli hikmah yang cukup terkenal Yang pertama Seseorang yang gagal dalam mengamalkan ilmu hikmah itu karena niat Niatnya mungkin berbelok Ataupun beda niat Untuk ilmu aliran putih tersendiri Itu niatnya harus lurus Dan tidak belak-belok Yaitu lurus kepada Tuhan Atau kepada Allah SWT Karena segala sumber energi dari ilmu putih itu sendiri bersumber dari Tuhan Atau dari Allah Kemudian yang kedua Yaitu tentang khasiat Nah biasanya orang yang mengamalkan ilmu putih Atau ilmu hikmah Itu terlalu mengharapkan khasiatnya Jadi begini Setelah kita tahu khasiatnya Mungkin Salawat ini khasiatnya untuk ini Ya kita sudah tahu khasiatnya Maka ketika kita beramalkan Kita tidak boleh memikirkan khasiat tersebut Ketika mengamalkan Kita harus fokus Bikir ilmu Itu kepada Allah Tertuju kepada Tuhan Tidak boleh tertuju kepada khasiat tersebut Yang mana Nanti khasiatnya Insya Allah Akan Diturunkan oleh Allah Sendiri Melalui perantara malaikat Malaikatnya Begitu pemirsa Jadi Sekali lagi Jangan terlalu memikirkan khasiat Berfikirlah Untuk bertuju kepada Allah Jadi mendekat kepada Allah Fokus Kemudian yang ketiga Pemirsa Itu Orang yang mengamalkan ilmu gaib Ilmu hikmah Itu Sering meremehkan Atau menyalahkan mantra Doa Ataupun hidip Ataupun asma Ataupun sarana-sarana yang lain Mereka itu beranggapan Halah mantra Seperti ini Gak ada khasiatnya Ini bohong Ini palsu Dan lain sebagainya Insya Allah Dalam channel ini Semua mantra Doa Hidip Ataupun asma Dan lain sebagainya Itu bersumber dari Sumber yang memang Bukan Hock Atau bukan bohong Memang ada Buku Ada referensinya Ada kitabnya Ada ijazahnya Nah perlu diketahui Bahwa doa Mantra Hidip Ataupun asma Ataupun sarana-sarana yang lain Mungkin azimat Kosam Dan lain sebagainya Itu sudah disusun oleh Ahlinya Apalagi tentang Hidip Asma Itu disusun oleh Yang kami tahu ya Itu Berpangkat Para Waliullah Seperti Syekh Abu Hasan Ali Asyadili Kemudian Syekh Ahmad Adairabi Nah itu Banyak ulama-ulama Yang mungkin Berpangkat Waliullah Nah kenapa Mantra itu Tidak manjur Ataupun Asma atau doa Itu tidak manjur Hal itu Bukan disebabkan Oleh mantra Ataupun Oleh asmanya Oleh hidipnya Oleh doanya Akan tetapi Manusianya sendiri Yang memang Belum siap Untuk Mengakses Energi tersebut Jadi Energinya Belum tersambung Istilahnya Dengan Energi ilahiyah Nah bagaimana Agar tersambung Agar tersambung Dan terkoneksi Dengan baik Maka Hatinya harus Dibersihkan Terlebih dahulu Nah bagaimana Cara pembersihannya Pembersihannya Itu yang dinamakan Pondasi ilmu Kami sudah Mengupload Apa Pondasi ilmu Yaitu Istifar Atau sering dinamakan Sayyidul Istifar Itu diamalkan Setiap pagi 7 kali Dan sore 7 kali Juga Solawak Nanti silahkan Diperbanyak Solawatnya Nah insyaallah Nanti bisa terkoneksi Dengan Baik pemirsa Nah mantra Hidib Ataupun doa Atau asma Itu ibarat Begini Anda Disodorkan Sebuah program Umpamanya Adobe Premiere Pro Adobe Premiere Pro Itu untuk Mengedit video Ketika Anda Tidak terkoneksi Belum paham Dan belum tahu Maka ketika disodori program tersebut Maka Anda tidak bisa Mungkin malah jadi Buyar Nah begitulah Kira-kira Jadi kita perlu Terkoneksi terlebih dahulu Perlu tahu dulu Untuk itu harus diamalkan Pondasinya Kemudian yang keempat Adalah Tawakal Setelah Pemirsa sekalian Atau Anda sekalian Beramal ilmu gaib Asma Mantra Hidib Ataupun doa-doa yang lain Itu kemudian Lakukanlah Tawakal Yaitu berserah diri Kepada Allah Segala khasiat Adalah atas Kehendak Allah Segala kekuatan Adalah atas Kehendak Allah Jadi tidak ada Satu kekuatan pun Dimana Kekuatan itu Selain dari Allah Itulah yang dinamakan Tawakal Jadi harus yakin Kemudian yang nomor lima Mungkin Kurang istiqomah Ada satu cerita Begini Dulu ada salah satu Santri ya Seorang santri Itu Kurang Apa ya Kurang fasih Dalam Melafalkan Bahasa Arab Sebenarnya Amalannya Yahayu Yahgodyum Tapi oleh santri Tersebut Itu diamalkan Yahkayuku Yahkayumu Nah gitu Jadi secara logat Arab kan salah Nah kan tetapi Pada suatu hari Dengan Perantara Asma yang Diamalkan tadi Yahkayuku Yahkayumu Yang sebenarnya Yahayu Yahgoyum Nah Itu Beliau Dikejar oleh Seorang penjahat Dan tibalah Di Suatu pinggir Danau Atau sungai Nah itu Beliau bisa Berjalan Di atas air Dengan wasilah Doa Yahkayuku Yahkayumu Itu dikarenakan Sudah yakin Sepenuhnya Dan istiqomah Tidak meremehkan Mantra Yang dibaca Meskipun Secara logat Itu salah Begitu ya Jadi Di istiqomahkan Dengan sebaik Baiknya Mungkin Setiap hari Seminggu sekali Sebulan sekali Pokoknya yang Istiqomah Jangan ditinggalkan Hal ini beda Dengan ilmu hitam Pemirsa Kalau ilmu hitam Itu lebih cenderung Kekuatannya Disandarkan Pada Makhluk Allah Yang bernama Jin Jadi kekuatan ilmu hitam Itu Kebanyakan Hampir 50% Ke atas Itu Menggunakan Kekuatan jin Bekerja sama Dengan jin Jadi beda Konsepnya Dengan ilmu putih Seperti ini Kemudian Yang nomor 6 Setelah Anda Mengamalkan Itu Anda jangan Merasa Sakti Jadi Anda Jangan sombong Segala kekuatan Itu atas Kehendak Allah Subhanahu Wa ta'ala Sekali lagi Seperti itu Sembunyikan ilmunya Jangan sampai Dipamer Pamerkan Ataupun Orang lain Tahu bahwa Anda Mempunyai ilmu Tersebut Jadi sifatnya Tersembunyi Tersembunyi Tapi ketika Nanti Digunakan Insya Allah Akan Pas ganda Allah Itu akan Bereaksi dengan Baik Dan Sempurna Jadi Anda dilihat Oleh seseorang itu Wah orang ini Tidak berilmu Tapi Aslinya Itu Anda Punya ilmu yang Sangat hebat Dan sangat besar Yaitu ilmu Dari Allah Subhanahu Wa ta'ala Kemudian yang Nomor 7 Itu mungkin Anda Kurang percaya Dan ragu-ragu Aku ragu-ragu ini Dengan ilmu ini Saya tidak yakin ini Ilmu ini bisa masuk Jangan ragu-ragu Serahkan semua Kepada Allah Setelah kita Mengamalkannya Kemudian yang Nomor 8 Harus banyak Latihan ya Bagi Anda ya Yang mungkin Banyak gagal Jangan putus asa Harus banyak Latihan Seperti saya juga Banyak latihan Saya sangat suka Latihan-latihan Seperti itu Nah kecuali Anda termasuk Orang yang terpilih Yang memang Sengaja Diberikan kelebihan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Anda termasuk Dalam kategori Orang indigo Yang memang Sudah diberi kelebihan Kalau itu lain lagi Itu belajar Sedikit pun Sudah mengenal pun Incawak Langsung terkoneksi Karena memang itu Diberikan kelebihan Oleh Allah Kalau kita Termasuk saya ya Manusia biasa Bukan indigo Bukan orang sakti Bukan apa-apa Saya juga belajar Nah itu ya harus Belajar ya Jangan putus asa Belajar terus Diniatkan untuk Sambil beribadah Karena kalau kita Membaca salawat Membaca ayat Quran Membaca asma Itu kan semua dari Allah Itu termasuk Ibadah Digir kepada Allah Ya Begitu ya Jadi Niatkan beribadah Ikhlas kepada Allah Kalau Anda Tidak diberi kesaktian Ya Itu Anda sudah diberi pahala Kemudian yang Yang nomor 9 Perbanyaklah Solat Hajat Dan amalkan Pondasi ilmunya ya Seperti tadi yang sudah Saya jelaskan Perbanyak solat Hajat untuk Memohon kepada Allah Dan Apa yang Anda Minta itu Mintalah kepada Allah Dalam Solat Hajat Jadi setelah Solat Hajat Di malam hari Anda minta Apa yang Anda Inginkan Karena sekali lagi Memang ilmu putih itu Sumbernya dari Tuhan Dari Allah Bukan dari Jin Bukan dari Malaikat Kalaupun itu ada Jinnya Itu atas kehendak Allah Kita tidak meminta Pada Jin tersebut Tapi kita Meminta kepada Allah Mungkin Allah Mengutus Kodamnya Malaikat Untuk membantu kita Kita tidak tahu Ya Itu ya pemirsa ya Jadi kita tidak Memerintah jin Ataupun Memerintah Malaikat Jin itu sendiri Sudah Terkoneksi Dengan amalan kita Yang mungkin Memang Jin itu Diperintahkan oleh Allah Untuk menjadi Kodam Suatu amalan Ataupun Suatu ilmu Suatu kitip Suatu asma Ataupun Malaikat juga Seperti itu Jadi tidak Menutup kemungkinan Mereka Membantu Kita Mungkin cukup itu Pemirsa Penjelasan kita Kali ini Dan mungkin Untuk Anda Yang ingin Pertanyaannya Dijawab melalui Video Nanti silahkan Pertanyaan melalui Link di bawah Sertakan nama Dan apa Pertanyaan Nah Itulah pemirsa Segala kesalahan Kami mohon maaf Dan semoga Apa yang kami Sampaikan Bermanfaat Bagi Anda Sekalian Mari kita Tutup Dengan doa Beratul Majlis Subhanaka Allahumma Bapihamdika Alhamdulillah 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 Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sampai Alhamdulillah Assalamualaikum